Kan kalau memang si Peter ini tidak merasa ada yang salah atau terancam Pasti reaksinya dia pada saat ditanya Harry tuh Apa ada yang bisa saya bantu pak? Gitu, ini enggak apa saya lagi dalam masalah gitu kan Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wajadi di malam minggu ini Nah dia akan kembali ngebahas tentang suatu teori konspirasi lagi wak Nah teori konspirasi malam ini adalah tentang sebuah film Yang dulu pernah terkenal sekali Bahkan mungkin sampai sekarang juga masih dikenal sih Aku yakin kali kalian anak angkatan 90an ya Pasti tau juga sama film ini Malah aku bisa bilang nih ya film ini merupakan salah satu film terfavorit aku juga Yaitu film Homelon Aku yakin juga pasti dia terawak disini udah pada nonton film ini semua ya kan Dan seperti yang kita tau film ini juga sangat menghibur sekali Lucu dan juga cocok untuk film yang ditonton pas lagi santai kayak itu kan wak Dan sampai saat ini film Homelon ini sebenarnya udah ada 5 sekuel 5-5 nya aku udah tonton, kalian udah tonton apa belum? Kalau favorit aku cuma sampai ke 3 1, 2, 3, 4, 5 gak begitu menarik Menurut aku tapi Dan teori konspirasi yang akan aku bahas malam ini adalah teori konspirasi dari sekuel pertama sama kedua dari film Homelon ini wak ya Dimana toko si anak ini diperankan oleh Mikaulikalkin Dan sebelum aku bikin skrip tentang topik ini wak memang aku tonton lagi sih Homelon 1 sama Homelon 2 Saking seringnya aku tonton bahkan ada beberapa dialognya aku udah hafal gitu loh dipikiran aku Tujuan aku tonton itu yaitu biar bisa ngebangingin gitu ha Teori-teori yang sudah beredar ini sebenarnya masuk akal gak sih? Setidaknya yang masuk akal di aku atau enggak gitu ha Nah jadi biar gak usah berlama-lama kita langsung masuk aja ke teori-teori yang beredar seputar film ini wak ya Tapi sebelum kita masuk ke situ nih ha Buat wawah yang mungkin belum pernah nonton filmnya Aku ceritain dikit aja lah ya sinopsis filmnya Biar kalian bisa relate sama teori konspirasi yang akan aku sampaikan Jadi gimana kisahnya? Masuk dulu ke iklan ini Mantap! Nah buat kalian udah pada check out belum? Pajmina dari Shalita Menadi Omara Thank you banget antusiasnya aku sangat terharu sekali Di hari pertama pada saat launching banyak sekali wawah disini yang juga tertarik Ingin memiliki salah satu koleksi dari Shalita Benadi Omara Terima kasih banyak wawah untuk wawah yang belum Tenang aja insya Allah stoknya masih available Kalian boleh langsung klik linknya di description box di bawah Gampang aja dan untuk wawah Malaysia Yang juga tertarik pengen beli Silahkan wak bisa kok dari Shopee ya Mantap nih baru kita masuk ke ceritanya Check it out! Nah jadi wawah home loan pertama dan home loan kedua Atau yang lost in New York itu dikabarkan adalah dua film natal terbaik sepanjang masa wawah Nah film ini adalah film komedi yang dirilis di tahun 90 dan 92 Home loan ini disutradarai oleh Chris Columbus Sedangkan naskahnya ini ditulis oleh John Huges Nah film home loan pertama sendiri bercerita tentang kisah anak kecil yang tidak sengaja Tertinggal oleh keluarganya ketika musim liburan tiba wawah Dimana kisah ini dimulai dengan keluarga McAllister yang sibuk mempersiapkan liburan mereka ini ke Paris Nah anak bungsunya yang bernama Kevin McAllister yang dibintangi oleh McAulie Kalkin Adalah bahan buli saudara dan sepupu-sepupunya wawah Dan orang yang paling sering membulinya adalah Buzz McAllister Kakak laki-lakinya si Kevin Di saat semua keluarga sedang sibuk Buzz ini juga sempat membuat ulah dengan menjadikan Kevin ini sebagai bahan buli Gak cuma dibuli aja Wak Buzz pun memang membuat Kevin ini menjadi yang paling bersalah lagi tuh di mata orang tua dan keluarga besarnya pada saat itu Dan hal ini mengakibatkan si Kevin harus dihukum di kamar yang berada di loteng Nah di kamar itu dia marah lawakan dan berharap seluruh keluarganya lenyap Terus keesokan paginya keluarga McAllister ini pun yang terburu-buru Karena memang telat bangun pagi nih waktu berangkat ke bandara Melupakan si Kevin yang masih tertidur di kamar loteng itu Mereka langsung pergi gitu aja lah gitu Meninggalkannya dan baru sadar anaknya ini tinggal ketika mereka ini sudah sampai di tempat tujuan Kate McAllister atau ibunya Kevin pun langsung lah itu kan mencari tiket pulang Nah di rumah Kevin yang baru aja bangun dari tidurnya nih yang menyadari keluarga udah gak ada di rumah Dia langsung berpikir yes permintaan aku terkabul gitu Karena kan sebelumnya dia bilang aduh semoga keluarga ku lenyap kan Betulan lenyap dia tinggal sendirian di rumah itu Lenyapnya karena pergi liburan Wak ya bukan lenyap di telan bumi Hal ini lah yang membuat si Kevin ini seneng kali gitu Dan singkat cerita berlanjut lah itu kan ke settingan malam natal Nah Kevin ini tidak sengaja mendengar ada dua orang pencuri yang bernama Marv dan Henry M. Henry Harry sorry Yang dikenal dengan sebutan Wet Bandit Dimana mereka berdua ini berusaha untuk mencuri rumahnya si McAllister Menyadari hal itu dengan berbekal alat-alat yang tersedia di rumah Wak Kevin pun akhirnya memasang banyak perangkap lah itu untuk bisa menghukum si pencuri Dan betul si pencuri ini pun terkena jebakannya si Kevin Dan setelah hal itu pencurinya ini pun berhasil di jebak Pencurinya ditangkap dan keluarganya tiba lah itu di rumah Saudara-saudara si Kevin yang tadinya sering ngebully si Kevin ini menjadi bangga lah gitu sama Kevin Ibu sama bapaknya Kevin pun yang hanya melihatnya sebagai anak nakal pun ikut juga bangga sama si Kevin gitu Wak Nah itu kisah dari Homelon pertama Sedangkan di film Homelon kedua Wak alur ceritanya tuh beda-beda tipis lah gitu Cuma beda lokasinya aja jadi singkat ya keluarga besar McAllister ini berencana akan berlibur natal lagi ke Florida Nah disini Kevin gak ketinggal Wak ikut dia nih ke bandara pada saat mau berangkat Sesampainya di bandara Kevin ini malah terpisah oleh keluarganya karena memang teburu-buru lagi karena telat lagi Dan malah terbang dengan pesawat dengan tujuan yang berbeda Keluarganya masuk pesawat ke Florida si Kevin masuk pesawat ke New York Dan dari situlah itu petualangannya kembali terulang Wak Nah terus aku dari tadi menceritakan itunya yang konspirasinya dimana dan ini Wak aku pun awalnya bingung Karena pada saat nonton film tuh kayak gak ada yang aneh Dan juga gak ada kepikiran tuh Wak di otak aku kalau ada teori-teori aneh di belakang film ini Dan setelah aku baca lebih jauh lagi ternyata kayaknya bisa jadi aja sih Masuk akal aja nih teori-teori yang memang udah dijabarkan sama orang-orang di media sana Mungkin juga diantara kalian aku yakin udah pernah denger lah itu beberapa teori-teori seputar si Homelon ini Tapi buat kalian yang belum nih aku akan ceritakan satu-satu Wak Baru kita mulai ngebahas teori-teori konspirasi dari film Homelon Wak Ya check it out Nah jadi Wak sebenernya ada banyak sekali teori konspirasi yang aneh tentang film Homelon 1 dan kedua ini Seperti yang pernah aku bahas sebelumnya di video Elvis Presley Katanya penyanyi legendaris ini ada nih Wak di film Homelon 1 Dimana Elvis ini katanya berperan sebagai cameo gitu lah di film ini Dan hal itilah yang memacu konspirasi bahwa memang Elvis ini sedang memalsukan kematiannya sendiri Adegan ini pada saat pamannya si Kevin mau pulang ke rumah terus tak nyasar di bandara mana Terus ada orang yang ngantri di bandara tersebut ah itulah katanya si Elvis Terus ada lagi Wak teori bahwa Gas Polanski Orang yang menawarkan tumpangan kepada mamanya Kevin di bandara itu juga Yang diperankan oleh John Candy Sebenernya adalah iblis Wak Kok bisa? Nah karena Wak adegannya si Gas Polanski ini yang muncul di film Homelon 1 Tepat setelah Kat McAllister atau ibunya si Kevin ini mengatakan Saya gak peduli saya harus keluar ke landasan pacu Dan menghatch-hack pesawat yang tengah terbang Dan jika saya harus membayar tiket tersebut dengan segalanya yang saya miliki Dan jika saya harus menjual jiwa saya kepada iblis sekalipun Saya akan pulang untuk anak saya Itu kata si Kate kan Nah si Gas yang memang berdiri di belakangnya si Kate itu pun mendengar ucapannya pas dia ngomong itu Dan langsung lah itu menawarkan tumpangan dengan mobil van yang akan dia sewa Dan teori ini juga ditambah dengan fakta bahwa lokasi bandara Scranton Bandara tempat cuti ngadegan ini ya Terletak pada persimpangan jalan Kenapa emang Wak? Gini Bandara Scranton ini memang merupakan persimpangan 5 jalan raya negara bagian Wak Dan menurut beberapa mitos tentang iblis nih ha Jika ada orang yang menawarkan suatu hal kepada iblis tepat pada persimpangan jalan Ini sudah pernah juga aku bahas di video aku tentang Robert Johnson Yang katanya gitaris menyerahkan diri kepada iblis Yang awalnya dia gak bisa main gitar Tau-tau dia lagi jago kali tuh ha Gara-gara dia menyerahkan dirinya di persimpangan jalan Kalau belum nonton nanti nonton ya Nah lanjut lagi Jadi siapapun orang yang menawarkan suatu hal kepada iblis di persimpangan jalan itu Katanya iblis itu akan muncul lah Dan mengabulkan permintaan orang tersebut Nah opini-opini inilah yang kemudian menjadi dasar dari teori bahwa si Gas ini adalah seorang iblis Ya kan pas kali si Ken ini ngomong aku juga rela memberikan jiwaku pada iblis Dateng si Gas oke kau mau ikut aku gak gitu Itu teori si Gas Polenski ya Terus ada lagi nih Wak Teori yang mengatakan kalau Buzz Mikkelister atau abangnya si Kevin ini adalah seorang psikopat Kenapa? Teori ini pun berdasarkan opini bahwa si Buzz ini terlihat sangat membenci Kevin Dia bener-bener gak peduli bahwa Kevin ini udah tertinggal sendirian di rumah Nyasar sendirian entah di negara mana Ditambah lagi nih Wak ya si Buzz ini memiliki pistol Dan juga suka membelai laba-laba Dan sama sekali tidak menunjukkan cinta atau kasih sayang kepada anggota keluarganya sendiri Nah para penggemar homelon pun akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Buzz ini tidak seperti anak-anak pada umumnya Dia mempunyai bibit-bibit menjadi psikopat Terus ada lagi nih Wak yang bilang kalau sebenarnya pemeran utama film sadis yang berjudul Saw itu Si Jigsaw Killer tua Itu adalah Kevin di masa tua Emang terdengar dikit aneh sih? Kok bisa nak lari-lari ke Jigsaw Killer gitu kan? Tapi Wak beberapa orang percaya dengan teori ini karena melihat Kevin ini mempunyai bakat dalam memasang perangkap yang rumit Beberapa orang malah percaya bahwa beberapa perangkap-perangkap yang dibuat sama si Kevin ini Sangat mirip dengan perangkap di film Saw Mereka pun menambahkan bisa saja setelah si Kevin ini berhasil mengalahkan Wet Bandit Dia ini menjadi candu dalam membuat perangkap-perangkap dan memutuskan untuk menghabiskan masa dewasanya Bermain dengan caranya sendiri yaitu membuat perangkap-perangkap itu di filmnya Saw Ini lumayan banyak sih Wak orang yang mempercayainya Terus ada lagi nih Wak teori bahwa pamannya Kevin Uncle Frank adalah dalam dari perampokan yang terjadi di rumah keluarga McAllister Kalau teori yang ini nih Wak dipercaya karena Uncle Frank ini iri dengan kesuksesan saudaranya si Peter McAllister Bapaknya si Kevin Sehingga dia ini ingin merampok dan mengambil hartanya si Peter untuk dirinya sendiri Karena kan memang kalau kalian perhatikan semua fasilitas tiket pada saat untuk berlibur Natal itu kan difasilitasi oleh si Peter McAllister kan Bukan Uncle Frank Jadi gak ada patung-patungan lah gitu Wak Itulah yang bilang kayaknya si Uncle Frank inilah yang mendalangi pencurian di rumahnya Peter McAllister Dan sebenarnya masih banyak lagi tuh Wak teori-teori aneh lainnya Tapi nih Wak ya teori tentang Peter McAllister atau ayahnya si Kevin yang diperankan oleh John Hurt Mungkin adalah salah satu teori terfavorit penggemar setia film Homelon sejauh ini Wak Dan menurut aku pribadi nih ya teori tentang Peter McAllister ini adalah teori yang paling masuk akal dibanding dengan teori-teori lainnya Wak Jadi memang di videonya aku akan lebih fokus tentang teori bapaknya si Kevin ini Wak ya Kita langsung masuk Seru kali Wak Teori pertama Wak Keluarga McAllister ini adalah sebuah sekte dan Peter adalah ketuanya Pada pandangan pertama tampaknya memang keluarga McAllister ini adalah keluarga biasa yang harmonis kaya pula ya kan Tapi Wak beberapa fans setia Homelon ada yang percaya bahwa McAllister ini sebenarnya adalah sebuah sekte Hal ini didukung dengan adegan di saat ibunya mencoba menghubungi Kevin di rumah waktu Homelon pertama Di saat dia ingin meminta pertolongan mereka tuh kayak tidak punya teman sama sekali tuh yang bisa dihubungi Tapi pada akhirnya mereka langsung memutuskan langsung menelpon polisi untuk meminta tolong mengecek kondisi Kevin di rumah Langsung ke polisi Tuhan Kalau memang dia ada teman paling tidak tetangganya pasti tetangganya duluan dihubunginya kan Oke lah kalau misalnya tetangganya liburan Natal juga pasti ada keluarga atau teman siapanya itulah yang ada di tempat itu Orang tua dari kawan-kawan sekolah anak-anaknya Anaknya ada lima Nggak ada yang mau diteleponnya sama sekali Dia langsung minta tolong ke polisi untuk ngecek anaknya Kalau polisi kan juga datang membutuhkan waktu ya Kenapa nggak metetangga-tetangganya aja yang lebih cepet gitu ngecek rumah gitu kan Dan selain itu juga weh anak-anak Michaelister juga sangat curiga terhadap orang lain Nah teori ini berdasarkan adegan di saat Fuller dan saudara perempuannya itu takut pada Harry Harry ini adalah salah seorang perempuk yang sedang menyamar menjadi polisi pada saat itu tuh lho wak Di adegan Homelon pertama Dimana di saat mereka melihatnya meskipun si Harry ini berpakaian seperti polisi ya Mereka keliatan takut gitu loh Ditambah lagi adegan Buzz, Kevin, dan sepupu mereka yang yakin bahwa patua Merle atau tetangga mereka itu adalah pembunuh berantai wak Yang akhirnya bikin si Kevin sama sepupunya juga ketakutan juga sama orang luar ya kan Dan ketakutan inilah yang dibuat oleh sekte Michaelister ini Yang dianggap mereka adalah cara yang sangat bagus untuk membuat anak-anak mereka ini tetap sejalan dengan mereka Dan terisolasi dari dunia luar wak Nah itu teori pertama Teori keduanya adalah Peter McAllister membenci Kevin anaknya wak Nih di awal Homelon wak hubungan Kevin dengan ayahnya Peter ini tidak terlalu hangat kan kalau kalian perhatikan Saat pertama kali melihat mereka berinteraksi Peter memarahi Kevin tentang penggunaan kail barunya untuk membuat hiasan Natal Betul? Dan kemudian ketika keluarga besar Michaelister sedang makan pizza itu Kan si Kevin sama si Buzz kan mulai bertengkar tuh Terus botol soda pun tumpah lah kan itu di dekat tiket pesawat yang tergeletak di meja dapur Nah pada saat si Peter sedang membereskan kekacauan itu wak Dia ini tidak sengaja membuang tiketnya si Kevin Tetapi tidak milik orang lain Dan adegan inilah wak banyak orang yang berteori bahwa Bagaimana jika si Peter ini membenci Kevin seperti halnya Frank membenci Kevin Hanya saja si Peter ini lebih baik dalam menyembunyikannya Kalau Uncle Frank kan terang-terang kan dia tuh diomelin si Kevin kan Si Peter enggak wak Dan teori ini menawarkan pemikiran bahwa Peter Michaelister tidak memiliki ikatan atau hubungan cinta dengan putranya Malah seperti berusaha entah bagaimana nih ha menyingkirkan si Kevin Itu di film pertama Kalau di film kedua wak para penggemar sangat curiga bahwa si Peter ini memang sudah sengaja meninggalkan Kevin di bandara Karena dia tuh kayak gak berusaha untuk memegang tangannya si Kevin ini supaya gak terlos Atau tidak tertinggal di tengah kerumunan orang di bandara itu gak dibiarkan aja anaknya di belakang gitu Itu teori keduanya Teori ketiga Peter ini sedang melatih Kevin menjadi seorang agen rahasia Nah selain teori tentang sekte Banyak juga orang yang berteori bahwa Peter ini mungkin adalah agen rahasia wak Dan dia sedang melatih anak-anaknya dalam seni bertahan hidup Dan kalau kalian perhatikan ya di film Homelon 1 dan 2 kan si Kevin ini selalu diejek, dilecehkan, dibully sama saudara kandungnya Sepupunya, paman Franknya Tapi Peter Michaelister ini tampak tidak terpengaruh gitu loh wak oleh itu semua Dan malah memberikan kesan membiarkan hal itu terjadi gitu loh Beberapa penggemar pun percaya bahwa ada alasan untuk itu Mereka percaya si Peter ini mengatur seluruh pembobolan untuk bisa memastikan si putranya ini tahu bagaimana bertahan hidup Secara tidak langsung dia ini memaksa putranya untuk menggunakan barang-barang rumah tangga untuk bisa menggagalkan Marv dan Harry wak Dan beberapa penggemar pun percaya bahwa Peter ini memulai pelatihannya dengan Buzz Anak pertamanya yang memang sudah antisosial, defensif dan juga memiliki senjata dan laba-laba Anak pertamanya udah kelar, udah jadi defensif nih kan Udah bahkan nyaris kayak psikopat gitu nge Dah dia latih lah lagi si Kevin Michaelister Terus nih wak, teori keempatnya adalah Ini yang betul-betul kayak, oh jangan-jangan bener ya Yaitu Peter ini adalah seorang kepala geng mafia wak Jadi memang bukan cuma sekedar teori tentang sekte atau agen rahasia Ada juga nih wak, beberapa penggemar yang juga berteori bahwa Peter Michaelister ini seorang kepala geng mafia Dan teori ini berdasarkan tidak adanya informasi yang jelas tentang pekerjaan Peter Ya kan, sadar gak kalian? Ya itu memang para penonton tuh tidak pernah tahu apa yang dia lakukan Pun dari buku yang diadaptasi untuk film ini mengatakan sesuatu tentang dia ini si Peter ini berada dalam bisnis Tetapi hal itu ya pasti sangat rancu lah kan Karena tidak jelas nih wak, Peter ini mempunyai bisnis apa? Jadi memang kan gak ada dalam film itu dijelaskan di mana Peter ini bekerja atau ya latar belakangnya atau apapun itulah Tapi anehnya Peter Michaelister ini malah menghasilkan cukup uang untuk istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga full time aja Dan membiayai 5 anaknya Ditambah lagi dia ini juga memiliki rumah senilai 1,5 juta dolar Ditambah lagi dia ini membiayai perjalanan keluarganya ke Perancis dan juga ke Florida Dia yang mulai kedua Seluruh keluarganya, gak cuma keluarga intinya aja tapi keluarga-keluarga yang lain tuh ah Termasuk juga membeli kursi kelas 1 atau first class untuk dirinya Si Kate istrinya, Frank sama istri Frank Iya memang betul, hanya karena dia kaya bukan berarti dia mafia Betul Tapi Wak teori ini didukung oleh adegan di mana si Harry, kriminal yang sedang menyamar jadi polisi itu Kan datang kan ke rumahnya keluarga Michaelister Tapi kalau kalian perhatikan perilaku Peter ini dapat dikatakan agak sedikit mencurigakan gitu Wak Peter terlihat tuh kayak sangat defensif dalam interaksinya dengan Harry Kan pada saat itu Harry tuh hanya menanyakan apakah kamu yang memiliki rumah ini gitu kan Itu bukan pertanyaan yang berat kali, pertanyaan dasar kali kan Tapi Peter langsung bertanya kembali Wak Apakah saya dalam semacam masalah gitu loh Dengan raut wajah yang sedikit gelisah sepanjang waktu dia ini sedang berbicara dengan Harry Ya kan coba kalian perhatikan, kan kalau memang si Peter ini tidak merasa ada yang salah atau terancam Pasti reaksinya dia pada saat ditanya Harry tuh apa ada yang bisa saya bantu Pak gitu kan Ini enggak apa saya lagi dalam masalah gitu kan Dan teori ini juga diperkuat oleh pemikiran pasti ada alasan khusus kenapa si Marv sama si Harry ini Menargetkan rumah Michaelister daripada yang lain di area perumahan yang sama Wak Padahal rumah tetangganya si Peter itu kan besar-besar juga kan Tapi Harry dengan yakin menyebut bahwa rumah Michaelister ini adalah The Silver Tuna dan Bigscore Atau semacam istilah pasti rumah tersebut mempunyai hal yang sangat berharga Nah kalau kalian perhatikan adegan-adegan di Homelon ini kan tidak pernah menyebutkan adanya permata lah Berlian atau berangkas atau apa aja lah Tapi tetap aja Wak rumah ini adalah target utama untuk dirampok Nah dari sini nih, mungkinkah Harry dan Marv ini mengincar rumah itu karena mereka tahu itu milik seorang mafia kaya Ada lagi nih Wak adegan selanjutnya yang mendukung teori ini dimana Di film Homelon kedua, Kevin yang secara tidak sengaja membawa tas bapaknya kan Terus dia lihat lah itu bahwa ada banyak kali uang cash yang tersedia di dalam tas bapaknya Sampai uang tunai ribuan dolar pun ada ya kan Nah kalian ingat kan mereka ini kan gak liburan ke luar negeri Mereka cuma ke Florida Jadi ya itu tidak ada banyak alasan untuk membawa uang sebanyak itu Kecuali Peter ini adalah penjahat yang bertransaksi tunai Supaya apa? Supaya jejaknya ini tidak dapat dideteksi oleh bank Benar kan? Terus adegan terakhir yang mendukung teori ini adalah tentang kenapa petugas pengantar pizza yang kabur dari rumah McAllister Ketika si Kevin sedang memainkan adegan kekerasan dari sebuah film tuh loh Wak Ya kan? Masih ingat kan? Nah kenapa petugas pizza ini tidak menelpon polisi untuk melaporkan penembakan tersebut Jadi boleh ingatkan aja memang kan pada saat adegan tersebut si Kevin ini diputarnya lah itu film yang ada adegan penembakan-penembakan gitu kan Terus suaranya itu disambung lah ke loudspeaker Jadi dikira pengantar pizza ini penembakan tersebut memang nyata terjadi gitu loh Nah kan pada saat itu langsung kabur aja kan si penjaga pengantar pizza ini Nah terus sepanjang film kalau kalian perhatikan memang gak ada tuh kan adegan di mana polisi ngecek ke rumahnya McAllister Ada suara tembakan Yang berarti pengantar pizza yang kabur tadi tidak ngelaporin hal ini sama sekali Harusnya kan IPA ini ada penembakan di rumahnya McAllister gitu kan Jadi si pembuat teori inilah Wak percaya bahwa si pengantar pizza itu gak tau siapa yang tinggal di rumah tersebut Meskipun memang dia ini tidak tau secara spesifik Tapi yang jelas rumah tersebut adalah rumah mafia Tuh Wak bener kan? Kalian percaya apa gak? Bisa langsung komen di bawah aja Wak Oke Wak jadi itu tadi beberapa teori-teori konspirasi seputar film Homelon Khususnya ayahnya Kevin di film ini Gimana menurut kalian Wak? Apakah memang betul Peter McAllister ini benar-benar seorang penjahat Atau seorang pemimpin sekte Atau juga mungkin seorang agen rahasia Kalau menurut aku pribadi nih Wak ya Kalau aku disuruh pilih teori mana yang paling masuk akal yaitu Peter adalah seorang ketua geng mafia Karena memang teori-teori dijabarkan itu ya agak masuk akal gitu Wak Kan memang kan filmnya sama sekali gak ada cerita tentang apa sih pekerjaan Bapaknya si Peter ini Eh Bapaknya si Peter kakeknya Kevin dok Bapaknya si Kevin Dan menurut aku yang paling kayak gak masuk akal adalah teori tentang Peter yang membenci si Kevin Karena setelah aku nonton kembali tuh kan kemarin Ya memang sih ada adegan yang seharusnya si Peter ini bisa lebih speak up lah gitu kan Pas Kevin ini dibully sama si Buzz atau saudara-saudaranya yang lain Tapi selain kekurangan itu ya aku liat sih biasa-biasa aja gitu Wak Dia juga ikutan panik pas sadar Kevin ketinggalan kan Dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menemukan anaknya kembali gitu Sama di film pertama tuh si Peter itu kan membawa seluruh keluarganya kembali ke rumahnya Tidak lama setelah si Ken ini pulang duluan kan Jadi ya kayak gak masuk akal gitu lah teori soal si Peter ini membenci si Kevin Tapi tuh menurut aku gimana menurut kalian Tapi entah juga bisa aja tiba-tiba aku baca artikel yang lain ya kan Yang lebih meyakinkan gak anak Peter itu memang benci sama Kevin Mungkin aku berubah pikiran juga Oke yang jelas aku pengen banget dengar pendapat kalian seputar film Homelon ini Tapi yang jelas terlepas dari semua teori-teori konspirasinya Aku akui film Homelon ini sangat menghibur sekali Wak Mau satu, mau dua, mau tiga, empat, lima sih ada Tapi aku gak suka, cuma suka satu, dua, tiga aja gitu Dan aku juga pengen tau dari lima sequelnya Homelon ini Sequel mana yang menjadi favorit kalian Komen di bawah ya Oke Wak jadi sekian dulu videonya Aku ingetin lagi untuk kalian yang pengen dapet pashmina dari Shalita Benadya Omara Bisa langsung klik aja linknya di description box di bawah Semoga warna-warna atau jenis yang kalian pengen masih available ya Dan thank you banget sekali lagi yang sudah memiliki pashmina dari kami Semoga cinta dan hati kami sampai juga lah itu di tangan kalian Amin Dan juga jangan lupa supaya kalian lebih tau informasi, lebih update dan promo-promo menarik dari Shalita Benadya Omara Kalian jangan lupa follow instagram Shalita Official ya Wak ya Jangan sampai ketinggalan nih Karena memang lebih update disitu Wak Oke Wak jadi sekian dulu videonya Terima kasih yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini klik like ya Jangan lupa komen di bawah untuk dida dan saran-saran untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tau kalau aku upload video baru And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tau informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak, bye Hahaha